Membuat scrunchies tidak pernah semudah ini. Ayo, kita buat. Bahan yang dibutuhkan adalah kain dengan ukuran 90 x 14 cm. Bisa menggunakan kain dengan panjang 90 cm langsung atau menggunakan kain potong-potong dan disambung seperti yang saya lakukan. Kemudian karet elastis dengan panjang 20 cm. Pertemukan kedua ujung kain, lalu jahit dengan kampu 1 cm. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian persambungan kita turunkan sedikit seperti ini. Lalu ini adalah bagian dalam dan ini adalah bagian luar. Bagian dalam dan bagian luar. Untuk bagian dalam kita lipat. Kedua sisinya saling bertemu di tengah seperti ini. Lalu yang di bawah, yang di luar, kita pertemukan sisi bagus bertemu dengan sisi bagus. Kemudian kita rapikan dan kita akan jahit dengan kampu 1 cm. Kita jahit kurang lebih 10 cm dari lipatan paling awal. Seperti ini, kita mulai dari sini. Kemudian kita jahit dengan kampu 1 cm. Dan pastikan kain yang terlipat di bagian dalam tidak ikut terjahit. Kita jahit sampai di ujung. Sampai bagian ini. Kemudian kain yang di bagian dalam kita tarik keluar. Pegang kain luar, tahan. Kemudian kain bagian dalam kita tarik keluar. Sedikit demi sedikit. Kemudian rapikan kembali kain luar. Kita pertempukan kembali. Lalu kita lanjutkan menjahit. Juga sama dengan kampu 1 cm. Dan memastikan bahwa kain yang terlipat di bagian dalam tidak ikut terjahit. Kita jahit hingga ujung kembali seperti ini. Kemudian kita tarik keluar kembali kain yang berada di dalam. Hingga maksimal. Kemudian kita lanjutkan kembali menjahit. Hingga bertemu dengan kampu persambungan awal. Artinya kita sudah hampir selesai menjahit. Kita lanjutkan jahit hingga mendekati titik awal. Jadi dari persambungan. Sudah tidak terlalu jauh lagi. Kita rapikan dan kita jahit kembali. Mendekati titik awal. Titik awal jahit ini. Kemudian kita keluarkan kembali kain yang berada di dalam. Kita selesai menjahit. Kemudian kita keluarkan kain yang berada di dalam. Hingga maksimal. Kita jahit maksimal. Kemudian selesai menjahit. Dan ada lubang pembalik sekitar 5-10 cm. Kemudian kita balikan sisanya. Dan semua kain telah selesai dibalikan. Ambil karet elastis. Kemudian peniti. Kita masukkan terlebih dahulu ke dalam lubang pembalik. Kemudian di ujung satunya. Kita tahan pada kain. Dan kita sematkan jarum pentul. Kemudian ujung elastis yang terpasang dengan peniti. Kita masukkan ke dalam kain. Melintas sepanjang kain hingga keluar. Pada lubang yang sama. Setelah ujung elastis keluar. Kita lepaskan peniti. Dan kita lepaskan jarum pentul. Hati-hati. Agar jangan terlepas. Kemudian kita buat simpul kedua ujung dari elastis. Lipat kampur lubang pembalik ke arah dalam. Kemudian jahit tindas untuk menutup lubang pembalik. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian bagian yang terjahit. Kita akan posisikan di bagian dalam. Jadi garis jahit dari kain. Kita posisikan di bagian dalam. Seperti ini. Scrunchie kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayan Naka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya. Sampai jumpa pada tutorial lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.